Yo guys, balik lagi sama gue, Abie PX Kora Mangan, Kora Asik Nah, kali ini gue mau nyobain Kuliner Street Food Atau jadik-jadik Apa ini namanya? Sate Plopo Cari Ini menurutnya ada Sate, nasi, nasi, gole, sapi Banyak guys Jadi ini macam-macam sate Gue penasaran sama sate kelapanya ini Jadi kita coba yang sate kelapanya dulu Ini salah satu proses masaknya ya Ini yang taican Ini yang Taichan Ini asli mana mas? Kalau sati gelopo itu asli Surabaya Asli Surabaya Kalau sati Taichan dari Jakarta Jadi dikabungin dari satu ya Mantap guys Kalian wajib nyobain kesini ya Yuk kita makan A few moments later Nah ini dia guys Street food yang ada disini Gue cobain meski gak semuanya ya Main lah Kopi kapiten Ini ada Kilop Pak Gundul Ditemanin juga Esnya ini kopi Kopi Lihkau Nah ini yang spesial ini Sate kelapa guys Belum pernah denger kan Ini khas dari Surabaya Sekarang sudah Sampai ke Malang Cabangnya sudah banyak Nah ini salah satunya Tempat ada di depan Artono Elektronik Jadi kalau kalian Mampir ke Malang Ancar-ancarnya ya ini ya Artono Elektronik Depannya pas ini ada Kajasera ini Disini banyak Macem-macem street food Kalian bisa cobain langsung disini Dan disini Sangat cocok Untuk kuda mudi Apalagi kalau malem minggu Waduh Suasanya itu Enak banget Asli Yuk sekarang kita nyobain Sate kelapanya Kita makan Belum makan Kita berdoa Menurut keyakinan kita masing-masing Sudah mulai Kita makan sekarang ya Wow Anjir Ayamnya itu ada di dalamnya Nah itu seperti dilapisi Sama parutan kelapa Terus dibakar jadi satu Enak Anjir Cocok ini Nih Wow Benar-benar street food Yang rekomend Nah Pas kalian tahu Cocoknya Kopi Lista Nah ini Rasanya es kopi susu karamel Enak banget Nah karamelnya itu Benar-benar Kelasa Jadi Pilihnya Kopi Lista Gue juga Tidak mau dong Ketinggalan Buat nyobain Kopi ten Kopi kapiten Ini kopi bir ya Tapi alkoholnya 0% Jadi jangan khawatir Kalian bisa nyobain ini Kalian bisa nyobain ini Tanpa khawatir Atau Rasanya itu mirip Rute 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 Yuk kita makan lagi Wow Tempatnya disini juga Nyaman banget Kalian lihat diri Nah sekarang kita coba ini Ciloknya guys Cilok pak Cilok Oke Lupa Lupa Nih Makan Rek Sip Pedes banget guys Bumbu kancangnya Enak banget Jadi Cari apapun Disini Ada Cungi Ada Sate Lapa Ada Masi Madura Ada Bilok Ada Cuymi Ada Teh tarik Ada Kopi Zaman sekarang Es kopi Sucu Seperti ini Kan lagi booming Sekarang Ada Banyak disini Jadi kalian tinggal Lebihin sendiri Kalian wajib Cobain disini Oke Nah ini guys Sekarang kita Nambah es Teh Tari Madu Sekarang mau Dibuatin Sama masnya Karena Karena kurang Afdol Kalau kita Enggak Cobain Teh Tariknya Ini disini Sangat Favorit Ditarik Ditarik-tarik Wah Mantap Sudah pro ya Nah itu dikasih Madu Wow Mantap guys Gue paling doyan Madu Karena gue paling doyan Kuliner yang manis-manis Kalian bisa request Yang panas Bisa request Juga yang dingin Nah sekarang Ditambahin Tehnya Wah Itu prosesnya Kalian bisa lihat sendiri Nyiler gak tuh Nah ini dia guys Teh Tarik Madu Oh Ya tak Lata Kalian bisa lihat Biasanya Nah ini Teh Madu Susu Campur jadi satu Sini Sekarang kita aduk Biar Merata Rasa madu Tehnya Rasa susunya Merata Gak ada obat Anjay Jadi habis Akan petis-petis tadi Kiloknya ini Kalian Pajik Dapain ini Bisa Mencairkan Suasana hati Yang sedang Panas Bisa cair Oke guys Mungkin sekian review Daripu kali ini Kali ini kita memang beda Dari yang biasanya Kita nyobain Street food Kan sekali-sekali Nyobain street food Guys Kita peluru Di risco-risco Gak apa-apa Harmak Lom Gak apa-apa Itu cuma iklan aja Harmak Lom Semoga bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Di like Share And subscribe Jangan lupa juga Klik tombol lonceng Yang ada di bawah Samping subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Video-video Terbaru Sampai ketemu Di video-video Sampai ketemu Bye-bye